Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kota Cilekon, Banten, menerima distribusi Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP dari Direkturat Jenderal Kepedudukan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Blanko yang diterima di Stukcapil, Kota Cilekon tersebut jauh dari kebutuhan karena pemohon KTP yang telah melakukan perekaman data EKTP di Stukcapil, Kota Cilekon mencapai 12.000 pemohon. Sementara, Blanko yang didistribusikan hanya 4.000 keping. Kepala Stukcapil, Kota Cilekon, mengaku dengan distribusi Blanko EKTP yang sangat minim ini pihaknya akan memprioritaskan pembuatan KTP elektronik untuk pemohon pemula. Sekarang, Blanko-nya sudah didrop dari pusat, dari Jenderal KTP, lewat provinsi. Kami menerima 4.000 Blanko untuk BIMU ini. Nah itu masih ada kekurangan nggak itu Pak, dari jumlah yang diberikan segitu? Setelah habis ini 4.000, kami akan minta lagi ke Dirtian Dukcapil, karena Blanko masih ada di pusat. Kebutuhannya sendiri itu berapa itu Pak? Kebutuhan sendiri yang sekarang ini sekitar 12.000. Jadi baru dikirim 4.000 itu Pak? Iya, baru. Menurut Soleh, pihaknya akan langsung mengajukan Blanko EKTP ke Kementerian Dalam Negeri setelah 4.000 Blanko yang didistribusikan ini habis. Sementara untuk pelayanan kartu tanda produk selama kekosongan Blanko EKTP, Istukcapil, Kota Cilekon, kembali akan mengeluarkan surat keterangan domisi Lepomohon sebagai KTP sementara. Dari Cilekon, Banten, Novita Yuliana, Jawa Pus TV